Halo semuanya, selamat datang kembali di Youtube Anggarisky, dan hari ini kita akan belajar tentang animasi untuk desain user interface. Jadi sebelumnya, di video sebelumnya, saya telah membuat desain untuk animasi ini. Dan kita ingin melakukan sedikit kembali dari animasi ini. Jadi ketika kita klik salah satu dari kartu ini, Anda dapat melihat detail kartu ini. Jadi sekarang, mari saya tunjukkan bagaimana. Pertama sekali, kita telah membuat desain yang lain. Jadi sekarang, di sini. Anda pilih Home, dan Command-D. Kemudian ini adalah Home, dan Anda dapat memberikan kartu main kartu. Oke. Dan setelah itu, ketika saya klik ini Trendyward, ini akan berubah di sini. Oke. Jadi apa yang saya lakukan di sini. Saya akan memilih layer ini di grup ini sebagai key primar. Oke. Jadi di sini, saya ingin mengubah nama kartu. Oke. Dan setelah itu, kita akan membuatnya full width. Kita akan membuatnya full width. Seperti 320. Dan setelah itu di tengah. Dan kemudian kita akan membuatnya ke bawah. Oke. Pertama sekali, kita akan memilih semua kartu ini. Oke. Oh, di mana ini? Maaf. Oke. Saya ingin menggunakan kartu ini. ��玉 camel N6. Nyerah ini, dan usukan pada kartu. Katunya lagi di casesn. Para kartu ini harus di dalamникian top. Dan untuk cortar yang menurutkan. Seperti ini. Setelah itu,動画 imp orgasmasi. Memilih maksudnya. Oke, bagus. dan kemudian kita bergerak ikon ini seperti ini, dan kata-kata ini harus di tengah dan tentu saja kita butuh sesuatu yang overlay atau background yang menutup seluruh desainnya, jadi disini kita kita pergi ke detail kartu, dan kita duplikasi ini dan di rectangle copy, kita harus berubah ke background dan setelah itu, kita menunjukkan seperti ini, jadi user tidak bisa melihat desain yang lain, jadi kita tidak shadow, dan disini kita hanya kita buat ini, dan opasitasnya sekitar 20 oke, seperti ini saya pikir oke, 40 ini cukup dan kemudian mungkin kita hanya perlu melihat sesuatu di sini seperti gambar jadi kita akan menutup detail setelah ini kita akan menunjukkan rectangle dan kita akan menunjukkan rectangle dan kita akan menunjukkan dan kita akan menunjukkan width 320 dan kita akan menunjukkan 4 maaf oke kita akan menunjukkan saya pikir ini cukup dan hak harus diaktif oke dan kita akan menunjukkan radius 8% jadi ini untuk gambar dan saya pikir saya ingin menunjukkan beberapa gambar di sini yang saya punya jadi ini adalah gambar yang saya punya jadi mungkin anda harus membuat gambar sendiri gambar dan seperti ini dan kemudian anda bisa duplikasi gambar ini ini hanya duplikasi semua maaf margin harusnya 16 dan anda bisa duplikasi lagi 16 16 16 kita hanya perlu menunjukkan 3 images oke 20 dan harusnya 20 oke cool aku 24 oke kalau anda ada gambar lain maka anda bisa berubah ke gambar lain kemudian anda bisa saya dapat gambar yang berbeda jadi saya dapat gambar yang berbeda membuat gambar kelihatan karena gambar yang berbeda gambar yang berbeda jadi anda harus membuat gambar seperti ini seperti ini bagus jadi ini adalah desain ketika saya klik kartu ini dan itu berubah menjadi yang ini dan kemudian kita hanya perlu import lagi jadi pertama mari saya buka desain sebelumnya ini yang kami membuat sebelumnya oke jadi ketika saya klik ini Trendy world itu harus diubah oke jadi bagaimana melakukan itu mari saya pilih detail dan kita tidak ada Linto di sini jadi mari saya backup saja kita save save us oke newsfeed version 2 oke dan kemudian kita hanya ingin import lagi import ini import artboard oke jadi kita pilih home card dan import jadi kita hanya import one design which is home card detail nice jadi ini tidak akan menyebabkan animation oke oke cool sekarang sekarang pilih Trendy world ini menu 2 create link dan target to home card file dengan transisi oke dan kemudian kita align skrin seperti ini jadi ketika anda klik tapi saya ingin membuatnya lebih mudah oke jadi bagaimana itu kita mencari menu school dan anda mencari menu 2 ah maaf saya pikir saya harus membuatnya unik jadi menu 2 ini ini card detail oke dan ini home card detail jadi kita membuat hyperlink dan select lagi untuk membuat link to home card detail dan transisi di sini dengan align screen jadi setelah itu akan lebih mudah untuk kami karena kita mencari rectangle dan menggunakan layer jadi seperti ini dan select icon dan mencari icon dari card detail dan menggunakan layer oke bagus dan kemudian 20W dan harus menggunakan layer lagi cool jadi bagaimana 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 kita memilih ke "? dan 0 oke tapi di peak saya ingin mendapatkan delay 600 jadi apabila kita mulakan seperti ini peak jadi sekarang saya ingin memilih semua ini dan juga memberikan delay untuk 300 jadi pertama kita ingin menunjukkan background dulu, jadi dari opacity 0 seperti ini, so you just need to scroll like this and then suddenly you click this wow cool right and if you want to go back just select this background and create link and home to cut the tile, i think this one the last one okay ah it's not really good i'm sorry okay let's try the second one okay so this is the animation that we can do in the short detail of the information so in the previous video, we learned about scrolling animation and right now we learn about like this pretty nice right okay and i hope it was useful for you don't forget to like comment and share with your friends nice to meet you from indonesia goodbye bye you 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 you